Saham PT Adikarya Persero TBK kembali diperdagangkan hari ini di Bursa Efek Indonesia setelah suspensi atas perdagangan saham Adi di pasar reguler dan pasar tunai dibuka kembali. Saat mulai kembali diperdagangkan, saham Adi terpantau menguat 1,95%. Bursa Efek Indonesia kembali membuka perdagangan PT Adikarya Persero TBK atau emiten berkode saham Adi. Setelah pekan lalu, saham Adi terkena suspensi di pasar reguler dan pasar tunai akibat peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Menggawali perdagangan, saham Adi langsung menguat 1,95% ke harga Rp1.830. Terpantau volume perdagangan Adi sebanyak Rp9,97 juta dengan nilai mencapai Rp18,17 miliar. Adapun saham Adi diperdagangkan hingga Rp1.140 kali. Dalam laporan Bursa Efek Indonesia, saham Adi memang cenderung bergerak menguat. Pekuatan drastis telah terjadi sejak 3 bulan terakhir hingga 255,45%. Adapun hingga paru pekan lalu, saham Adi bertengger di harga Rp1.795 persaham. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.